Intro Lasnas Rumah Yatim Menyalurkan bantuan biasiswa Du'afa kepada 20 anak yatim piatu Dan Du'afa Kelurahan Memburungan Timur Kegiatan ini berlangsung di Masjid Nur Islam selasa sore Melalui program biasiswa Du'afa, Lasnas Rumah Yatim salurkan 20 biasiswa kepada 20 anak di Kelurahan Memburungan Timur Selama tahun ini, Lasnas Rumah Yatim Kaltara sudah menyalurkan 700 biasiswa Du'afa kepada anak-anak yatim piatu dan Du'afa di seluruh Kaltara Biasiswa Du'afa adalah salah satu program reguler dilakukan setiap bulannya oleh Lasnas Rumah Yatim Yang sudah aktif dilakukan sejak Lasnas Rumah Yatim berdiri ditarakan Bantuan ini dapat digunakan oleh pelajar untuk membeli kuota dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini Dan keperluan pendidikan lainnya Kepada awak media, Kepala Cabang Lasnas Rumah Yatim Tarakan Rahmat mengajak untuk masyarakat Kaltara yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah dapat menyalurkan lewat Lasnas Rumah Yatim Kantor cabang yang terletak di kawasan Mula Warman Atau bisa melalui media-media yang disebar Ini peruntukannya untuk berupa uang Insya Allah bantunya tidak begitu terlalu banyak Setidaknya dengan bantuan ini bisa untuk membeli kuota Di dalam masa pendidikan pembelajaran PJJ sekarang seperti ini Untuk membeli kuota, membantu anak-anak untuk membeli kuota Untuk kelangsungan belajar darinya seperti itu Rahmat berharap, semoga apa yang sudah diselurkan dapat bermanfaat bagi penerima Dan menjadi berkah kepada para donatur Imran Pratama, Equator TV